Tsunami yang terjadi 22 Desember lalu membuat sejumlah rumah milik warga yang tinggal di pesisir kampung Cipenyu, Desa Banyuasi, Kecamatan Cigelis, Pandenglang, Banten, telah merusak dan bahkan menghanjutkan tempat tinggal mereka. Untuk meringankan beban para korban, Angkatan Muda Pencinta Alam SMK 1 Cilegon kembali menyalurkan bantuan bagi para korban yang terkena dampak pencana alam Tsunami Selat Sunda. Ada pun bantuan logistik yang disalurkan oleh kelompok kampalan SMK 1 Cilegon, terdiri dari perlengkapan bayi, sembako, selimut, dan keperluan lainnya. Dan di sini sangat memprihatinkan, karena melihat dari daerah sekitar, rumah-rumah, dan bahkan tadi saya sempat ngobrol dengan keluarga sekitar, masih ada keluarga yang hilang. Dari ampalan sendiri bantuannya itu berupa popok, susu bayi, pakanan, sama perlengkapan dapur, karena kita juga sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jadi dana-dana yang kita peroleh itu dari anggota kita sendiri, terus dari masyarakat Cilegon khususnya melalui bantuan-bantuan di tempat jalan-jalan. Saya khususnya untuk masyarakat sekitar, orang bersabar, dan mungkin ini ujian, dan saya akan minta khususnya untuk masyarakat Banten, untuk lebih peduli dengan masyarakat sekitar yang terkena musibah. Selain kelompok kampalan, bantuan juga turun dari berbagai kelompok dan lapisan masyarakat yang peduli terhadap bencana alam yang terjadi di wilayah pesisir Selat Sunda, khususnya di daerah desa Banyuasi. Dari Pandeklang, Banten, tim GCO Media melaporkan.